Halo guys, balik lagi sama gue Eja Kenalin Kalian pasti udah gak acing lagi kan Sama room Havoc dan ROOS Room yang digadang-gadang katanya sih Mampu menyikirkan lag dan patah-patah Saat multitasking ataupun bermain game Kini hadir kembali dengan update terbarunya Dan gue cukup penasaran nih Gimana kalau kedua room ini gue aduk Apakah lebih unggul Havoc dengan menggunakan Android 11 Atau lebih unggul ROOS yang menggunakan Android 12 Kalau kalian penasaran, simak terus video yang satu ini Oke, sebelum gue ngelakuin pengetesan di kedua room ini Gue mau kasih tau dulu Kalau gue ngetesnya tanpa menggunakan modul Dan juga settingan apapun Jadi ini murni dengan menggunakan settingan Yang ada di setiap roomnya Oke, kalau gitu langsung aja nih bro Kita membandingkan dari kedua roomnya ini Nah, di kedua room ini tuh sama-sama menggunakan firmware dari MIUI 12.5 Tapi untuk ROM RAW, ini masih belum include dengan firmware-nya Jadi nih, buat kalian yang mau mencoba install ROM RAW OS Kalian wajib install firmware-nya terlebih dahulu Oke, kita lanjut lagi nih Di bagian scurtipad sama-sama menggunakan yang bulan Juli 2022 Lalu untuk kernel, ini setiap roomnya berbeda-beda ya Kalau di Havoc, menggunakan versi yang 4.14.253 Dan kalau di RAW, menggunakan versi yang 4.14.286 Untuk kedua room ini sama-sama memiliki tampilan yang simple Cuma yang berbeda itu kalau di Havoc, ada 2 versi Versi yang GAPS dan versi yang non-GAPS Dan kebetulan nih, gue lagi pakai versi yang include dengan GAPS Jadi untuk aplikasi yang dibawa, lebih banyak membawa aplikasi bawaan dari Google Sedangkan RAW OS hanya tersedia versi yang non-GAPS saja Jadi dalam RAW hanya membawa sedikit aplikasi Dan aplikasinya ini rata-rata bawaan dari OSP Dari segi kamera, di rumah Vogue menggunakan ANX Camera Nah, untuk kalian yang belum tahu nih ANX Camera adalah kamera seperti yang ada di MIUI Jadi untuk fitur yang diberikan hampir mirip dengan kamera yang ada di MIUI Terus kalau di RAW, kamera yang dibawa adalah bawaan dari OSP Yang lebih simple untuk tampilan dan fitur yang diberikan Kalau di segi kelengkapan aplikasi bawaan Memang room Havoc jauh lebih unggul dibandingkan dengan RAW Tapi kalau kalian mau menggunakan room yang bebas bloatware RAW bisa menjadi pilihan terbaik buat kalian gunakan Untuk kurusan multi-lasking nih Kalau menurut gue ya, ini terasa kurang smooth sih di kedua roomnya Terutama di room Havoc Untuk geser-gesernya memang masih lancar ketika berada di homescreen Tapi ketika gue tes buat geser-geser di aplikasi Yaitu aplikasi Fit IG Gue masih merasakan adanya sedikit delay Tapi gak separah ketika berada di room RAW Masih terasa cukup nyaman ketika gue scroll di dalam feed IG-nya ini Nah, kalau urusan multi-tasking Menurut gue ya, lebih unggul di room Havoc Kenapa? Ya, walaupun ada sedikit lag Tapi masih bisa ditoleransi Berbeda dengan RAW nih Pada bagian resen aplikasi terkadang Masih suka terjadi error Ketika gue pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya Gue gak tau ya Ini terjadi di app gue aja Apa kalian juga merasakan hal yang sama? Nah, ngomongin fitur dan kostumisasi nih Di Havoc sedikit lebih banyak fitur dan kostumisasi yang diberikan Karena terdapat menu kostumisasinya sendiri Misalkan fitur AUD Music Equalizer Dan juga gesture Tapi yang menarik nih Di room Havoc memiliki fitur Game Mode Nah, Game Mode ini mirip seperti yang ada di MIUI Kalau kalian gunakan fitur yang ada di dalam sini nih Nanti akan ada notif di atasnya Entah ini mengganggu atau enggak Tergantung dari pendapat kalian masing-masing ya Berbeda dengan RAW OS Hanya membawa fitur seperti yang ada di kostum room pada umumnya Dan kalian perlu ngebuk-ubuk dulu nih Di menu settingannya Kalau mau menggunakan fiturnya itu Karena di RAW OS update kali ini Gak ada menu kostumisasinya sendiri Oke, setelah kita ngebahas dari segi fitur dan kostumisasi Sekarang langsung aja nih Kita coba aduk format dari kedua roomnya ini Untuk konsep pertama Gue akan coba tes di aplikasi Antutu Di room Havoc mendapatkan skor Antutu sebesar 284.688 poin Sedangkan di room Arrow Ini jauh lebih unggul Yang mendapatkan skor sebesar 309.473 poin Lalu pengesan kedua Gue coba tes di aplikasi Gagbans Di sini untuk hasil yang diperoleh Pada bagian single core Ini lebih unggul di room Havoc ya Mendapatkan skor sebesar 464 poin Tapi di bagian multi core Ini lebih unggul Arrow ya Yang mendapatkan skor sebesar 1565 poin Kemudian untuk persen waktu HP Lagi dalam keadaan panas nih Di room Arrow performanya jauh lebih unggul Dibandingkan dengan room Havoc Yang mana untuk skor yang diberikan Mendapatkan nilai sebesar 183 poin Dengan maksimalnya di 188 poin Dan minimalnya ini di 164 poin Oke sekarang waktunya kita tes Untuk performanya saat bermain game Dan untuk pengatasannya ini Akan gue coba buat main game Tapsi Mobile Di room Havoc Untuk masuk ke menu yang ada di sini Itu terasa berat banget bro Tapi untuk gameplaynya Main tambah nge-record ya Kurang nyaman sih kalau menurut gue Ada sedikit delay gitu Apalagi kalau sambil nge-record Ini langsung terasa nge-lag banget bro Berbeda nih bro Dengan room Arrow Ketika gue nge-game sambil nge-record Masih terasa cukup stabil Hanya di momen tertentu aja Terjadi penurunan performa Seperti waktu ketemu dengan musuh Untuk masalah panas Dari kedua room ini Terbilang memiliki sistem pengaturan thermal Yang cukup baik Masih terasa adem Waktu nge-game selama kurang lebih 1 jaman Sambil nge-record pun juga sama Masih wajar untuk panas yang dihasilkannya Jadi kalau untuk urusan game ini Gue lebih milih Rousey Karena tanpa settingan sana sini Room ini udah cukup baik Performa yang diberikan Ngomongin masalah baterai nih Di kedua room ini tuh Sama-sama memiliki daya tambah baterai Yang irit bro Kurang lebih gue pake Untuk nge-game 1 jaman Mesos dan internetan Ini masih sanggup bertahan Kurang lebih selama Iya 6 jaman lah ya Dengan menggunakan setelan Yang ada di roomnya ini Bisa dibilang Havoc di update kali ini Lebih mengedepankan Untuk masalah daya tambah baterai Jadi berpengaruh Waktu sedang multitasking Yang mana terasa jadi kurang smooth Saat nge-game pun juga Terasa kurang nyaman nih bro Jadi kalau kalian ingin game Menggunakan roomnya ini Disarankan kalian perlu Menggunakan modul Atau settingan terlebih dahulu ya Sebelum memainkan game Yang akan kalian mainkan Namun berbeda nih Di room row Di update kali ini Untuk urusan game Ini lebih smooth Dibandingkan dengan room Havoc Jadi tanpa perlu setting Sana sini Room ini sudah terbilang cukup lancar Untuk diajak buat bermain game Tapi Untuk dia tambah baterai Memang sedikit lebih boros sih Dibandingkan dengan Havoc Dan kostumisasinya pun Tidak terlalu banyak Yang disediakan Jadi udah tau ya Room mana yang bisa kalian gunakan Untuk main game Atau room mana yang memang kalian cari Untuk daya tambah baterainya Oke bro Segini dulu aja Untuk video kali ini Kalau kalian ada pertanyaan lain Tanyakan aja Di kolom komentar di bawah Kalau gitu Gue aja kenalin See you next video Sub indo by broth3rmax